Kecewa jalan evakuasi Merapi tak kunjung diperbaiki, ratusan warga lering Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah memblokat di jalan dengan memakirkan mobil mereka. Bahkan seorang anak nekat bermain di kubangan air kotor. Warga menggelar orasi dan membentangkan poster berisi tuntutan kepada pemerintah agar segera memperbaiki jalan evakuasi Merapi yang rusak parah. Kerusakan jalan ini dipicu banyaknya truk bermuatan pasir dan batu Merapi melintasi jalan ini. Selain itu curah hujan yang tinggi mengakibatkan aspal mengelupas hingga menyebabkan jalan berlubang. Tidak hanya memblokado jalan, warga juga memancing di kubangan air sebagai bentuk protes terhadap pemerintah setempat yang tak kunjung memperbaiki akses evakuasi Merapi. Ironisnya seorang balita nekat bermain di kubangan air kotor. Akibat aksi itu, lalu lintas dari kejamatan Muntilan hingga kejamatan Dukun Limpuh total selama 3 jam. Jalan talon ini diperbaiki dan saat itu juga jalan talon dikembalikan fungsinya kepada peruntukan sesuai asalnya. Kalau memang jalan talon ini fungsinya adalah untuk jalan lalu lintas umum masyarakat, ya dikembalikan kembali ke jalan umum. Jalan Muntilan